Tim nasional Indonesia akan melakoni laga semifinal leg pertama AFF Insubishi Electric Cup 2020 melawan Vietnam. Indonesia akan bekerja keras dan harus menang di pertandingan kali ini, karena dengan menang di pertandingan melawan Vietnam akan memetapkan langkah tim Garuda menuju ke final dan meningkatkan percaya diri saat bertandang ke Vietnam nanti. Mampukah Indonesia menang? Patut kita tunggu. Tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada Jumat 6 Januari 2023 yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Geluara Pungkarno pada pukul 16.30 WIB. Tandingan ini bisa disaksikan secara streaming di RCTI Plus atau iNews TV. Tim Garuda racikan Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi 4031, formasi pakem yang digunakan kot Sintayong, di sebuah kanan besar pertandingan tim Garuda. Posisi keeper nampaknya akan dipercayakan kepada Nandiyo Argabunata yang sudah menjadi langganan dari Coach Sintayong. Sementara di posisi back tengah ada Fahruddin Arianto dan Jordi Ahmad yang diharapkan bisa kembali tampil. Di posisi back kiri akan dipercayakan kepada pertama arahan, sementara back kanan akan diisi oleh Asnawi Makwalab. Di tengah ada Maklok yang bertugas mengatur ritm permainan dan Riki Kambaya yang diprot sebagai gelandang box tubuh. Di depannya ada Marisleono Ferdinand sebagai gelandang serang, sementara Wittang Suleman dan Egyi Malona Fikri diprot sebagai flank. Paso Jevic posisi striker nomor 9 dengan ketacaman dan insting yang cukup bagus di depan diharapkan mampu mengkonversi peluang menjadi gol. Vietnam diprediksi akan menggunakan formasi 5-3-2, formasi yang hampir selalu digunakan di sebuah pertandingan pada turnamen AFF Cup kali ini. Vietnam adalah king yang tangguh di berbagai lini dengan mengandalkan 2 striker mereka. Ini tunggu yang Tian Lin sudah mencah 3 gol di turnamen ini sekaligus top skor sementara Vietnam. Dan ada pasangannya Pab Thuan Hai yang cukup rapatkan pertahanan lawan. Dari 3 head to head kedua tim terakhir, tim Nas Indonesia belum pernah menang atas Vietnam, yaitu pada 2021, kuda tim bermain imbang 0-0. Lalu, pada bulan sebelumnya di tahun yang sama, Indonesia juga kalah dengan skor telah 4-0. Dan pada 2019, Indonesia kalah 1-3 dari pasukan Golden Star Vietnam. Dengan statistik singkat dan head to head, siap pribadi memprediksi bahwa Tiananmen Indonesia bisa dan harus memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Vietnam memang lebih unggul di atas kertas maupun tim. Namun, apapun bisa terjadi, bola itu bundar, doakan saja Indonesia bisa menang di pertandingan kali ini. Amin. Itu tadi ulasan singkat jatuh pertandingan prediksi lineup head to head dan prediksi Indonesia versus Vietnam di semi-final yang pertama, AFF Miss Upsi Aetri Kapu 2022. Semoga bermanfaat.